Pemirsa memperkuat penanganan penyebaran COVID-19 agar lebih cepat, pemerintah mencanangkan program kampung Yabanonti atau kampung tangguh yang dimulai di tingkat kampung, khususnya dari lingkungan RTRW. Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Sukarjono, usai mencanangkan kampung Yabanonti atau kampung tangguh yang dipusatkan di Kelurahan Maklalut, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Kamis 25 Februari mengatakan pencanangan kampung Yabanonti atau kampung tangguh bertujuan untuk berkuat ekonomi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Ia mengaku dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong terhadap keberlangsungan kampung Yabanonti atau kampung tangguh mandiri tersebut dianggarkan melalui APBD maupun dana Kelurahan maupun dana masing-masing kampung. Karenanya ia berharap dana tersebut dimanfaatkan secara baik sesuai peruntukannya untuk mengatasi COVID-19 jika ada warga kampung atau RTRW yang terpapar. Ia juga mengatakan selain dukungan dana untuk kampung Yabanonti atau kampung tangguh tersebut, dukungan lain pemerintah daerah Kabupaten Sorong berupa bibit-bibit pertanian agar masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan ketahanan pangan memperkuat ekonomi di masa pandemi COVID-19. Hubungan pemerintah pertama dari secara struktural dari tingkat kampung sampai tingkat kabupaten ini sudah ada dananya masing-masing. Bapak kita dana Kelurahan, dana Desa, itu betul-betul harus bisa difungsikan baik. Karena kita dari daerah juga melalui anggaran APBD kita juga betul-betul kita berikan dan Kelurahan-Kelurahan juga demikian. Sehingga nanti ketika ada warga kita yang terpapar secara hirarki atau ke tingkat satgas ke tingkat kabupaten tidak perlu cukup RTRW buat sesuai dengan regulasi penyampaian dari Mendagri yang terbaru pada tanggal 10 Februari kemarin. Yaitu bagaimana memperkuat dari tingkat RTRW. Penanganan COVID-19 ini mudah-mudahan bisa kita antisipasi baik dan bisa masyarakat sendiri punya kesadaran tinggi. Terutama apa yang disampaikan oleh Pak Tugendur, Pak Kapolda maupun Pak Pangdam betul-betul kita bisa terjemahkan di dalam realisasi di lapangan. Pertanian, program-program pertanian tetap kita harus berikan. Terutama bagi areal-areal wilayah pertanian yang betul-betul mereka geluti baik, apa yang kira-kira mereka tutupkan, sehingga jangan sampai kita paksakan program kita tapi masyarakat tidak bisa lakukan dengan baik, kita tutup saja.